Geger, Nia Ramadhani gugat cerai Ardi Bakri, pihak pengadilan agama ungkap hal ini Nia Ramadhani kembali jadi sorotan Sebelumnya, Nia dan sang suami Ardi Bakri ketahuan menggunakan sabu hingga menjalani hukuman penjara selama satu tahun Belum selesai masa hukumannya, kini Nia disebut menggugat cerai Ardi Bakri Pasalnya sebelum ini hubungan keduanya dikabarkan sedang kurang baik Pihak pengadilan agama pun akhirnya buka suara soal berkas gugatan cerai ini Selama ini adem ayam, isu perceraian mendadak mencuat di antara Nia Ramadhani dan Ardi Bakri Padahal kini Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tengah jalani kasus hukum yang menjeratnya Entah dari mana asalnya isu perceraian ini langsung tuai sorotan publik Tak main-main, berhembus kabar jika Nia Ramadhani lah yang menggugat cerai Ardi Bakri Bahkan ibu tiga anak ini disebut telah mendaftarkan perceraian ke pengadilan agama Menanggapi rumor tersebut, pihak pengadilan agama Jakarta Selatan, wilayah di mana Nia Ramadhani dan Ardi Bakri memberikan klarifikasi Pernyataan dari pengadilan agama Jakarta Selatan bisa jadi jawaban atas rumor tak enak yang sedang berkembang ini Dijelaskan oleh pihak pengadilan agama Jakarta Selatan, hingga tanggal 15 Maret, belum ada pengajuan cerai dari Nia Ramadhani Di tanggal ini, tanggal 15 Maret tahun 2022, belum ada nama tersebut Nia Ramadhani, mengajukan kesini, kata Taslimah, humas pengadilan agama Jakarta Selatan dikutip dari kanal Youtube SCTV, Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022 Heboh isu Nia Ramadhani cerai, banyak netizen yang mengulit masa lalu istri Ardi Bakri Banyak dari mereka yang turut menyindir alasan Nia Ramadhani di masa lalu hingga nekat gunakan sabu Beberapa waktu lalu, Nia Ramadhani mengungkapkan apa yang membuatnya menggunakan barang itu Ia mengaku hidupnya adalah kutukan, dan ia merasa tidak bahagia dalam menjalani kehidupannya sekarang Bahkan artis cantik yang satu ini juga membahas bagaimana terpuruknya ia kehilangan sosok sang ayah Selain karena kepikiran mendiang ayah dan juga dituntut hidup sempurna Ada alasan lain mengapa Nia Ramadhani sampai mengonsumsi sabu-sabu Di dalam ruang sidang dan di depan majelis hakim, Nia Ramadhani mengakui Ia mengonsumsi sabu-sabu dikarenakan kesulitan mengatur emosinya Saya juga selama ini sulit mengontrol emosi saya yang mulia Setelah saya mengonsumsi zat itu, sabu-sabu, saya merasa lebih baik Kata Nia Ramadhani dalam sidang lanjutan kasus narkobanya bersama Ardi Bakri Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis 16 Desember 2021 Tak hanya sulit mengatur emosinya, wanita 31 tahun tersebut juga sulit berkomunikasi dengan suaminya sendiri, Ardi Bakri Ardi Bakri disebut tak bisa memahami apa yang sebenarnya dirasakan oleh Nia Ramadhani Meski hubungannya baik-baik saja, namun Nia Ramadhani kebanyakan memendam luka sendiri Hubungan kami baik, tapi kami sulit untuk berkomunikasi satu sama lain, termasuk ketika saya ada masalah Saya selalu memendamnya semua sendiri, ucapnya Terima kasih telah menonton!